Pemerintah mengatakan empat negara kreditur telah berkomitmen untuk menghapus utang Indonesia melalui program DebtSwap. Negara-negara yang dimaksud adalah Japan, Italia, Australia, dan Amerika Serikat. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Luki Alfirman, mengatakan jumlah utang yang dihapus mencapai 303 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu yang sudah terrealisasi sebesar 261 juta dolar Amerika Serikat dengan 175 proyek. DebtSwap dengan kreditur Jerman dilakukan untuk beberapa proyek seperti pendidikan, edukasi, global fund, hingga kesehatan. Kemudian proyek bersama Italia meliputi housing dan settlement. Ada pun Australia, Debt to Health, dan untuk proyek kesehatan. Sementara Debt to Swap dengan negeri Pemansam untuk proyek Tropical Forest. Di tengah kabar tersebut utang luar negeri atau ULN Indonesia per Juli 2022 dilaporkan kembali menciut. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat 400,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5.965,96 triliun rupiah. Realisasi itu turun 4,1 persen secara tahunan, bahkan penurunan lebih besar dibandingkan dengan catatan ULN bulan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen secara tahunan. Terima kasih telah menonton!